Saatnya kita menyimak cerita Nusantara dari rekan-rekan Biro Kompas TV di daerah sudah bersiap Elma Wijaya di Gorontalo dan juga ada Ece Dias di Sorong Papua Barat. Kita akan ke Gorontalo terlebih dahulu bersama Elma. Baik selamat siang Woro dan ada juga saudara ada satu informasi yang dapat kami sampaikan dari Kompas TV Biro Gorontalo untuk cerita Nusantara kali ini. Saudara proyek pembangunan jalan ekspanjaitan di kota Gorontalo yang dianggarkan melalui dana PEN tahun 2021 sebesar Rp25 miliar hingga kini tak kunjung selesai. Lampaknya pengerjaannya menimbulkan kerugian bagi masyarakat sekitar bahkan warga pengguna jalan. Proyek pembangunan ruas jalan ekspanjaitan di kota Gorontalo terus menjadi sorotan warga. Pasalnya proyek yang dianggarkan melalui dana PEN tahun 2021 dengan panjang kurang lebih 1.100 meter hingga kini tak kunjung selesai. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Gorontalo beralasan sepanjang proses pengerjaan sempat menemui sejumlah kendala. Namun setelah melakukan evaluasi, akhirnya pemerintah kota mengganti kontraktor dan kembali melanjutkan pengerjaannya. Ini memang ada sedikit beberapa kendala namun setelah selesai dan insya Allah dalam hari-hari ke depan ini akan ada pekerjaan yang signifikan terkait dengan penyelesaian atau finalisasi pekerjaan yang ada saat ini. Kurang lebih sebulan pasca peralihan kontraktor hasil pekerjaan belum sesuai harapan. Dari evaluasi sementara hasil pekerjaan baru mencapai 2 persen. Masyarakat berharap pengerjaan ruas jalan ekspanjaitan secepatnya diselesaikan. Diketahui, imbas dari lembatnya proyek ini telah menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat. Sejumlah pengusaha sekitar mengaku terjadi penurunan omset penjualan selang 2 tahun terakhir. Tak hanya itu, tumpukan sampah yang tak pernah dibersihkan menjadikan warga sekitar terganggu. Tak jarang sejumlah pengendara terperosok ke dalam lubang kalian. Proyek dana pemulihan ekonomi nasional tahun 2021 dengan total anggaran Rp25 biliar sedang dalam penyelidikan di Treskimsus Polda, Gorontalo.